Pameran Kauteng yang digelar di kawasan pameran Jalan Tamanggung Tilung di Palangkaraya, Sabtu malam dipenuhi ribuan warga yang ingin melihat berbagai produk yang dipamerkan sekaligus dijual. Salah satu stun yang ramai dikunjungi warga adalah stun Dewan Adat Dayak, Kalimantan Tengah. Selain memamerkan berbagai hasil kerajinan tangan yang terbuat dari rotan, distan tersebut juga memamerkan dan menjual ramuan herbal yang terbuat dari kayu bajakah, serta menjual gelang lili selamiang yang biasanya dijadikan mahar saat pernikahan adat suku Dayak. Kediatan pemerintah provinsi tentunya yang berhubungan dengan pemerintah provinsi, kemudian yang berhubungan dengan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, karena merupakan bagian dari pemerintah, bagian juga dari masyarakat adat dayak. Kami ingin mereka dalam pertanyaan-pertanyaan itu tentu ada pengetahuan yang perlu mereka ketahui, jadi di dalam pertanyaan tentunya mereka juga ingin mencari jawaban, yang ada hubungannya dengan pemerintah, yang ada hubungannya dengan Dewan Adat Dayak Provinsi. Nantinya apa sih Bu hadiah yang diberikan? Hadiah yang kami siapkan ada tiga, satu buah sepeda, satu buah mesin cuci, dan satu buah kipas angin. Sementara itu Budi Kristianto, salah seorang pengunjung stand Dewan Adat Dayak Kaltang, mengapresiasi upaya DAD Kaltang untuk terus mengenalkan lembaga adat tersebut untuk masyarakat luas. Sehingga melalui DAD Kaltang, masyarakat Dayak semakin mengetahui siapa saja tokoh-tokoh Dayak, serta mengetahui misi dan visi DAD untuk memajukan orang Dayak. Karena kuisnya ini saya lihat, saya baca, mengenai pertanyaan seputar para tokoh-tokoh pemegang jabatan DAD di Provinsi Kalimantan Tengah, orang-orang khusus, jadi sangat menguji pengetahuan, mengembalikan ingatan yang lupa mungkin. Kadang-kadang kita juga bisa lupa siapa nama ketua DAD, ketua dan pengurus-pengurus lain. Hidupannya mungkin anak-anak muda kita semakin mengenal provinsi kita sendiri lebih baik lagi. Karena kadang-kadang kita sebagai orang kota daerah sendiri pun kadang-kadang bisa tidak mengenal orang-orang penting di kota kita yang membangun provinsi kita ini sendiri. Untuk memeriahkan suasana, DAD Kaltang juga melaksanakan kuis, pengunjung diminta menjawab beberapa pertanyaan seputar DAD Kaltang dengan hadiah sepeda, mesin cuci, dan kipas angin. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.